Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini tim selusur berhasil bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai mantan ABK Banyak kejadian-kejadian misis yang dialami oleh Empino Salah satunya adalah saat dia bersama dengan krunya berhasil melewati Masa Lembo Atau yang dikenal dengan segitiga bermudanya Indonesia Kejadian misis apa saja yang dialami oleh Empino Dan sekarang kita dengarkan kisah selengkapnya hanya di Telusur Halo Om Empino, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik dan sehat Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik Om Amin Om Empino mulai jadi ABK dari tahun kapan? Itu sekitar tahun 2000 sampai dengan 2016 Berarti stop di tahun 2016? Siap, karena saya punya ngomongan yang kedua Jadinya saya stop untuk tidak melaut lagi Om boleh ceritain sedikit Om tentang kapal tempat Om Empino bekerja nih seperti apa nih Om? Siap, itu saya kerja di kapal kontainer yang mana bawa peti kemas dari Malaysia ke Afrika, Afrika Malaysia itu yang mana menempuh jarak 3 bulan Om Empino sendiri nih di kapal nih bagian kerja itu bagian apa aja tuh? Nah kalau saya kebetulan saya di bagian deck Yaitu untuk maintenance outside dan inside deck Maksudnya itu ya kita kayak cat, ngetokin karat, ngeluarin karat-karat dari besi-besi yang nempel kita cat ulang kembali Terus kalau di kapal kontainer sambil gini juga kita patroli Kita ngeliat tali kontainer sudah dikencangin belum Apa bagaimana, bagaimana juga menghindari namanya penumpang-penumpang gelap Selain di kapal kontainer ada pengalaman kerja di kapal lain nggak Om? Ada, itu di kapal pesiar dan kapal tanker Kalau untuk kapal pesiar tujuannya kemana? Nah kalau kapal pesiar itu tergantung dari lainnya Nah pangkalannya semua adanya di Amerika, di San Diego, Seattle, San Francisco Nah lainnya sendiri ada yang Alaska, ada yang Amerika Latin, ada yang Eropa dan ada yang keliling dunia Kalau untuk pengalaman yang paling lama, di mana Om? Nah kalau pengalaman yang paling lama itu saya di kapal kontainer Kalau di kapal pesiar itu saya cuma 6 kontrak atau sekitar 6 tahunan Di kapal tanker cuma 2 tahun, tapi yang paling lama di kapal kontainer Kalau untuk yang pengalaman paling lama itu kapal tujuannya kemana? Nah itu kita bawa barang dari Afrika menuju ke Malaysia Nah itu 3 bulan perjalanan bang Nah itu kita sempet bete juga Kalau kelamaan juga bete pastinya Ngeliat kiri kanan, depan belakang, air mulu Ketemu temen, paling ujung-ujungnya main ledek-ledekan Nah lu lagi, lu lagi Males gue nih Paling kita bercanda begitu untuk ngusir kebosenan aja bang Karena 3 bulan Nggak ngeliat daratan Air-air terus Kalau untuk kendala yang paling berat yang om alamin ketika di atas kapal itu apa? Ya kendala paling berat Paling beratnya itu adalah kita kangen sama keluarga Kalau di kapal-kapal ini pasti juga semua kru kapal lain juga Nginget selalu keluarga Kalau kita lagi pagi sampai sore Karena kita dengan aktivitas kerja Itu bisa lupa Tapi pada saat malam menjelang Nah kadang suka teringat Anak lagi ngapain Orang tua lagi ngapain Kalau yang belum nikah Kalau yang udah nikah punya anak Anak udah makan belum Istri lagi ngapain Biasanya kita begitu Dan kadang curhat-curhat sama temen-temen Satu kamar atau dengan rekan yang lain Berarti kendala yang paling terberat adalah kangen ya om ya Betul Selama om Pino di kapal nih om Ada kejadian mengenaskan apa nih yang pernah dialami Nah kalau kejadian yang mengenaskan Ya itu Temen saya waktu di kapal kontener Ya dia orang daerah timur Orang Indonesia juga Itu dia meninggal Padahal itu orangnya baik Yang mana dia ketiban sama kontener Karena tali pengaman kontenernya itu putus Nah itu jatuh niban dia Dan jenazahnya sudah tidak berbentuk Istilahnya sudah tidak utuh lah Makanya kita juga bingung juga Antara sedih atau bagaimana Itu mau gak mau ya Kita satuin dengan tangan kita semua Dengan kru-kru yang lain juga Ikut menyatukan Nah dan juga Sebelumnya juga itu saya di kapal tanker Itu juga ada satu pengalaman Yang bener-bener sampai sekarang Gak bisa saya pecahin Yaitu berlayar di Selat Masa Lembo Atau dengan lebih dikenal Dengan segitiga bermudanya Indonesia Om Pino Siap Selama om berlayarnya Siap Kejadian misis apa nih yang om alamin Nah kalau di kapal kontenernya itu Ya beberapa hari menjelang Setelah teman saya meninggal ini Karena saya juga masih satu kamar Dengan dia kan sebelumnya Itu kita larung ke laut Karena kapten juga udah ngasih Berita ke kantor Kantor ngasih kabar Kalau ini gak bisa dibawa pulang Ke Indonesia atau ke Jakarta Nah jadi Memakaman secara Ala laut Nah tetap Dengan jalan ya kita doain Semuanya Penghormatan terakhir Kita larung Nah itu Beberapa hari kemudian Itu saya Kejadiannya tengah malam Saya habis jaga 8.12 Itu saya masuk kamar Saya ingin istirahat Karena capek benar Itu selimut saya gak ada yang narik Ditarik-tarik Saya pertama Ah karena capek banget Biarin lah Nah hari keduanya Itu ada yang nyolek-nyolek Leher saya Sambil ada yang ngomong Bangun Ini gue dateng Tolong dong Doain gue sakit Terus sama satu Tolong dong Apa Sampai saya melek Itu saya ngeliat Kondisi muka teman saya itu Yang hancur itu Saya lihat benar Dia bilang Tolong cari jari kelingking saya Om Pino Siap Boleh dikirtaikan gak Secara lengkap Kejadian yang Om Pino alami nih Nah Itu Kejadiannya Teman saya Kecelakaan kerja itu Pas memang kapal lagi di tengah laut Nah itu ada salah satu Tali pengaman kontainer Putus Dan gak tau bagaimana Itu bisa Jatuh Seharusnya gak jatuh ya Namanya Kapal udah dibikin safety Mungkin Itu putus dan Jatuh Pas kebetulan Teman saya Posisi kerjanya Di bawah itu Nah sehingga dia ketiban Sampai badannya gak berbentuk lagi Dan saya yang nyaksiin Karena saya juga kerjanya gak terlalu Jauh jaraknya Saya panggil Mandor saya Juga kapten apa semua pada dateng Kita kumpulin semua Itu Apa Jenasahnya yang udah Bececeran Setelah itu kita Ngobrol-ngobrol sama Kru-kru yang lain Bagaimana nih Yaudah kita Ini aja cari Seprek lah Kita bikin Pemakaman laut Soalnya gak mungkin Karena juga kita mau ke darat Ini masih agak jauh Jaraknya Kira-kira Masih dua bulanan lagi Soalnya perjalanan Yaudah Kapten kirim berita ke kantor Orang kantor Ngasih kabar ke ini Dan dibales lagi ke kapal Yaudah Lakukan aja Pemakaman laut Atau Gelarung ke laut Nah itu kita Karena teman saya ini Dari daerah timur Kan kalau timur Banyakan Beragama Kristen Nah kita Melakukan secara Kristen Doa Semua kawan-kawan juga Yang muslim Apa segala macem Itu semua berdoa Nah setelah Kita larung Beberapa hari kemudian Karena yang meninggal ini adalah Teman saya satu kamar Dan juga partner saya kerja Itu ada aja Saya diganggu Pas hari Berapa hari itu Dua hari kemudian itu Pertama saya pulang kerja Habis jaga malam 8.12 Sudah capek banget Saya tidur Selimut saya ada yang narik Hari berikutnya Itu saya seperti Leher tuh dicolek-colek Ya mau gak mau Saya bangun kan Dan saya ngeliat Wujud teman saya ini Mukanya yang bener-bener Hancur itu Dia bilang Tolong dong Bantu saya Saya kesakitan Tolong kirimin saya doa Dan satu lagi Saya mohon sama kamu Tolong carikan Jari kelingking saya Yang masih tertinggal Soalnya saya belum lengkap Kalau ketemu Tolong di Larung aja ke laut Saya bilang Ya oke Kalau doa Saya akan sampaikan Pasti kita juga semua Akan mengirimkan doa Untuk kamu Biar lebih tenang Tapi kalau untuk Mencarikan Anggota tubuh kamu Yang masih tercecer Satu Saya tidak bisa janji Tapi memang Kalau ketemu Pasti saya akan langsung Larung ke laut Kalau tidak ketemu Saya cuma bisa Ngirim doa Akhirnya saya ngomong Sama Mandor Mandor Semalam saya Begini-begini Karena teman Si Almarhum ini Datang ke saya Dia bilang Nah si Mandor juga bilang Bukan sama lo doang Ke gue juga Nah gimana nih Dor Kalau hari ini Kita tidak kerja Tapi kita khusus Nyari itu saja Nah akhirnya Mandor saya naik ke Anjungan Dia ngomong sama Chief Officer Sama Kapten Akhirnya Rekat-rekan Diperbolehkan Untuk tidak kerja Nah kita cari Nah itu memang Posisinya itu Sangat Sempit kali bang Jari kelingkingnya itu Ada di Selah-selah Badan kapal Sama kontainer Itu Pas di tengah-tengah Lagi Sulit banget Kita untuk Ininya Aduh Saya pikir Bilang sama Mandor Dor Gimana nih Ya Akal-akalin dah Pokoknya sedapat mungkin Biar dia tenang Soalnya Dibilang Namanya anggota tubuh Yang Tidak lengkap kan Pasti dia akan Datang terus Datang terus Lu mau Kamar Ini mulu Digangguin mulu Ah Kagak mau juga sih Dor Gue pindah kamar dulu ya Yang penting Saya bilang gitu Gue pindah kamar Daripada gue digangguin mulu Ntar pagi gue gak bisa kerja Gimana Oh iya Bener dah Akhirnya saya pindah kamar Nah kita cari itu jari Akhirnya bisa dapet bang Karena temen saya Ada dia bikin Kayak alat begitu Lumayan panjang Bisa keluarin Nah kita ambil Jarinya kita bungkus lagi Pakai Sepre putih Nah kita doain Kabila kita ngomong Sebelum kita larung Ini Saya ngasih Anggota tubuh kamu Yang kurang Tolong Jangan ganggu kita lagi Kalau kamu mau ini Lindungin lah kapal ini Biar kamu jalannya mulus Biar kita juga selamat Sampai Kembali ke tanah air Setelah itu Aman bang Gak ada lagi gangguan-gangguan Kadang Cuman malam-malam tertentu aja Dia suka nongolin Lagi Ngelihat di palka Kadang dia ngelambai Dari jauh Tapi dia gak Mau dekat Dan Setelah kontrak saya Abis di perusahaan itu Sampai saya pulang Nah saya tanya sama Rekan-rekan yang di Apa Masih di kapal Ada gak yang berani Nempatin kamar bekas saya Mak Temen saya Kamarnya disegel Gak ada yang berani Dulu ada yang Masuk situ Dua kru baru Kesurupan Nah sampai orang Karena kan kita kapal luar Orang bule itu gak percaya Gak ada itu setan Setan itu gak ada Itu tahayu Males kerja aja Nah akhirnya Kapten Chip officer Ngelihat sendiri akhirnya Dengan wujud yang Hancur-hancurannya itu Baru dia percaya Maaf om Saya mau nanya nih om Kalau untuk Almarhum ya om ya Sebutnya Almarhum ya om Setelah meninggal Dari pihak kapal Mengabari keluarganya gak nih? Nah kalau Kita pribadi dari kapal Itu Kapten yang ngirim berita ke kantor Nah Orang kantor Yang akan Mengirim kabar ke Pihak rumah Ke keluarga Nah untuk Memberitahukan kalau Si ini Sudah almarhum Karena kecelakaan kerja Kecelakaan kerjanya Ketimpa kontainer Dia lagi kerja Ngechat Atau apa-apa Nah itu semua Secara detail Kalau untuk Pemakaman secara gelarum nih om Siap Ini sudah mendapat Perizinan dari keluarga Atau memang Kemauan dari Pihak kapal nih om Nah kalau Kita pelarungan itu Sebenernya bang ya Itu kita tidak bisa sembarangan Nah kita pun Masih menunggu Berita Atau kabar Dari pihak keluarga Nah kalau kita Tidak melakukan Pemakaman Laut Itu juga Kita kan masih Tengah laut Masih kira-kira Dua bulan perjalanan Itu kita disana Tidak ada Yang namanya Kamar mayat Ataupun Pendingin Nah Mau gak mau Jadi busuk kan Nah itu pun kita udah Kasih informalin Kasih wangi-wangian Supaya tidak Terlalu menyengat Nah Berapa Hari kemudian Dapat Kabar dari Apa Dari kantor Untuk ke kapal Itu bisa dilakukan Karena pihak keluarga Sudah mengizinkan Nah kalau kejadian Yang lebih menyeramkan lagi Sebenarnya ada Sebenarnya ada Itu saya sendiri Yang ngalamin Yaitu di Kapal Tanker Itu yang mana Kapal tanker saya itu Pangkalannya Di Banjarmasin Memuat Semikal Untuk Playwood Nah jadi Ceritanya itu Kita Habis Isi dari Banjarmasin Kita mau Jalan Ketarakan Nah itu Keluar dari Banjarmasin pun Sudah Kena badai Cuaca Lagi Ekstrim banget Nah ombak pun Saat itu Tinggi Di tengah pun Bisa mencapai 8 sampai 10 meter Biasanya kita Perjalanan dari Banjarmasin Ketarakan itu Makan waktu 3 sampai 4 hari Tepatnya itu Satu hari setengah Itu jam 6 sore Saya masih ingat Itu kita Mau masuk Perairan Masa Lembo Nah Setelah itu Saya tanya sama Kapten Kita ini mau masuk Perairan Masa Lembo Mau masuk Segitiga Bermuda Atau bagaimana Soalnya memang itu Kalau kita tarik garis Dari Ujungnya Ujung pandang Pulau 3 Dan satu pulau lagi Saya tidak hafal itu Kita tarik garis itu Memang berbentuk Segitiga Nah kapten bilang Ya kalau kamu berani Silahkan Kalau kamu Kita Apa Kalau Kamu gak berani Bawanya Kita muter Lewatnya lebih jauh Saya bilang Kep Kalau cuaca tenang Kita bisa muter Ini cuaca lagi Ombak besar Dan kita juga lagi Di uber-uber Typhoon Di belakang itu Typhoon Saya tidak bohong Akhirnya kapten Melihat Oh iya Yaudah Kamu beraniin ya Terobos Kan sebelum berangkat Kita udah berdoa Siap Tapi kapten Sebelum ini Dia bilang Sebelum kita terobos Tengah-tengah Kita harus bunyiin Suling dulu Berapa banyak Nah kapten Yang bilang ke saya Itu sembilan kali Bukan normalnya Sepuluh sampai Dua belas kali Enggak Sembilan kali Saya bunyiin Itu suling Banyak Sembilan kali Setelah itu Kita masuk Itu kompas Radar Semua gak berfungsi Radar juga Nge-glitch Nge-glitch Nah kompas juga muter GPS gak berfungsi Aduh saya bilang Wah gimana nih Nah setelah jalan Kurang lebih 30 menit Dateng kabut Kabut pekat Gelap banget Nah kita main terobos aja lah Pokoknya Saya udah Pasrah aja dah Mau selamat ya udah Kalau gak selamat ya Mau dibilang apa lagi Nah setelah saya terobos Kurang lebih 30 menit Saya ngeliat Eh kok lautnya Tiba-tiba jadi tenang Terus matahari juga Bersinar Cerah Padahal kan kita Mau masuk itu Mau lewatin perairan ini Posisi udah mau maghrib Jam 6 sore Matahari harusnya udah gak bersinar lagi dong Saya bilang gitu kan Dalam mati Nah pas saya nengok ke kiri saya Kapten tidur Saya bangun-bangunin Keb Bangun-bangun Gak bangun-bangun Sampai saya jewer gupingnya dikit Keb Bangun keb Maaf nih saya jewer nih Bangun Gak bangun Akhirnya saya turun ke bawah Saya liat ke kamar kru yang lain Semuanya tidur Kayak orang pingsan Saya bilang lah Ini kok cuman saya doang sendiri Yang sadar Waduh Bagaimana nih Ah udah dah Pokoknya yang penting Niat saya Bawa nih kapal keluar Sampai ketarakan Dengan selamat Sama kru nya juga Biar selamat semua Setelah itu Kira-kira Satu jam Atau dua jam Saya berlayar di dalam Segitiga Bermuda itu Saya ngeliat daratan Mas Ini kok ada daratan Wih daratannya juga Cakep banget lagi Saya bilang Gedung-gedungnya itu Bener-bener kayak Apa ya Jakarta mah lewat lah Pencakar langit Tapi yang anehnya tuh Kayaknya Gedungnya mengkilat Kayak warna-warna emas gitu Mas Nah Juga Saya ngeliat orang-orangnya Padahal saya cuman Repetin Kapal ke Dermaga Itu gak pake tali Masih mesin Masih nyala Nah saya bisa Ngeliat kok Ini orang-orangnya kok Saya pikir Wah tinggi-tinggi lagi Yang Laki ganteng-ganteng Yang Cewek juga Cantik-cantik Sampai kadang saya Wah kalau gue turun Gimana nih Tapi kapal Belum pake tali Ntar gue Apa Kapalnya jalan Gue ketinggalan dong Nah saya bilang begitu kan Saya mutusin Ngeliat-liat aja Dan saya ngeliat Kendaraannya itu Bukan mobil Mas Tapi kayak apa gitu Pokoknya Gerakannya cepet banget Dan bahasanya juga Sempet saya denger Mereka ada yang ngomong Bahasanya Bukan bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Bukan Saya gak ngerti Bahasa apa gitu Nah saya liat juga Ada orang Mancing di Dermaga Masa baru taruh pancingan Bentar doang Diangkat Sudah dapet ikan Ikannya gede-gede lagi Saya bilang Wah Ini kayak gampang banget nih Boleh diserok nih Tapi kayaknya Enggak dah Taruh dah Akhirnya saya masuk lagi Ke anjungan Saya liat di peta Saya hitung-hitung lagi Lah Ini harusnya Gak ada daratan Ini kita posisi Masih tengah laut Wah Kayaknya gak bener nih Udah Saya bawa keluar tuh Kapal dari itu Saya balikin lagi Ke haluan semula Itu daratan Sudah gak keliatan lagi Mas Tiba-tiba Kabut hitam Datang lagi Nah kabut datang Saya udah main Terobos aja lah Nah setelah saya terobos Di luar tuh Ombak lagi Wah kacau balo Cuaca lagi gak bener Angin tayu pun lagi Ngamuk lagi Lah kok Akhirnya saya eling kan Kok di dalam tadi Cuaca bagus Laut tenang Ada daratan Di luar kok Habis lewatin kabut kok Kenapa Ngamuk lagi ini laut Waduh kayaknya Gimana ya Udah Tau dah yang penting Kapal nyampe dulu dah Nah setelah itu bang Kapal kita udah Kurang lebih Sekitar 2 jam Mau sandar Ditarakan Itu semua kru kapal Baru pada sadar Pada bangun Dari pingsannya Sampai saya tanya Kep Kenapa Tidur Sampai bagaimana Tau Ngantuk Nah Kep Kita dipanggil sama Kapal armatim Ya udah dah Kamu jawabin aja Saya masih agak Sedikit pusing Sampai sedikit ngantuk Nih Ntar saya turun dulu dah Ke bawah bikin kopi Oh iya siap Nah kita udah kontek-kontekan Kapal Masuk ke Tarakan Sandar Nah TNI AL nya dateng Nanya-nanya ke kita Kapten sampe gak percaya Ini bener Nah kapal kita Ilang Dinyatakan ilang sama Armatim Yang saya dengar kabar Begitu Emang bagaimana ceritanya Ya kan kita lewat Tengah Perintah kapten kan Kan kapten nanya Berani apa enggak Ya saya bilang berani Kapten bilang Yaudah kalau berani Lanjut Nah setelah itu Semua kru kapal Pingsan Kayak tidur aja udah Gak bangun-bangun Cuman saya doang yang bangun Yang bener loh Bener Katanya seminggu nih kita Bener Kayak seminggu Saya juga gak percaya kan Kalau emang seminggu Orang pabrik dateng Orang kantor juga dateng Sampai kita di Bawa dulu ke rumah sakit Di medical check up semua Kondisi kita semua sehat Gak ada yang kekurangan Satu apapun Muatan juga Masih dalam kondisi bagus Kapal Kondisinya masih bagus Sampai pada bingung Aduh Yaudah Akhirnya orang kantor bilang Udah Berita ini Jangan sampai tersebar Cukup di Kalian aja Dan Sekitar kalian ini Orang pabrik Angkatan laut Pol airut Sama kita orang kantor Oke kap Dan jangan diceritakan Ke pihak keluarga Yang anehnya lagi Setelah kita Muat bongkar itu Di Pelabuhan Tarakan Kita berangkat lagi Mau ke Banjarmasin Sebelumnya kita Ini juga Dengerin radio stasiun pantai Itu juga ada pemberitahuan Kalau ombak masih tinggi Dan badai masih mengamuk Jadi tidak boleh berlayar Ya gimana dong Ini surat Ijin berlayar Atau SIB ini udah turun Kalau kita gak Berangkat Kita harus bayar lagi Emang bikin SIB berapa Ya kurang lebih 30 jutaan Astaga Ya kalau begitu Kita gaji gak seberapa Saya bilang Kalau kita pribadi yang bayar Ya gak sanggup Ya makanya Mending kita keluar lagi Kita langsung menuju Banjarmasin Yakin nih Cap Yaudah pokoknya Ntar saya yang bawa dulu Kata Kapten Kamu istirahat aja dulu disini Karena kamu udah Bawa kapal cukup lama Yaudah saya istirahat Di samping Kapten Kita keluar Kapten Bilang Aduh Ini cuacanya Ekstrim banget nih Bagaimana Yaudah Cap Hajar aja Kita juga Udah berdoa dulu kan Sebelumnya Iya iya siap Tapi kamu aja dah yang pegang Akhirnya Kapten Nyerahin lagi ke saya Nah saya bawa Nah perjalanan Satu setengah hari lagi Saya udah ngomong lagi Cap Ini bagaimana Kita mau Menghindar Dari Masa Lembo Setelah Masa Lembo ini Apa kita terobos lagi Cap Kalau terobos Waktu lebih cepat Saya bilang gitu lagi Kalau kita Menghindar Otomatis Lebih lama lagi Dan kita posisinya kan Ini badai lagi Cap Kena badai lagi Iya sih Yaudah terserah kamu Udah Kalau kamu berani Hajar Kalau enggak Muter Kita hindarin badai aja lah Kalau kamu enggak berani Yaudah Cap Biar mempersingkat waktu juga Saya pengen Isirahat Dia bilang Karena Bawa kapal ini Enggak Enggak gampang Cap Capek juga Saya bilang Iya ya boleh Nah udah Biasa kita mau masuk lagi tuh Saya kasih Kode lagi Dengan suling Sembilan kali saya bunyiin Nah Kira-kira Setengah jam Itu datang lagi Kabut Kabut datang Kita masuk Nah Anehnya lagi Disitu posisinya terang lagi Sedangkan di belakang itu Gelap Malam Karena kita keluar dari Itu Waktu itu jam 6 sore Kita sampai disana Sudah jam Sekitar jam 8 Jam 9 malam Saya pikir Waduh Ini jangan-jangan Tempat yang kemarin Lagi nih Ah udah dah Saya gak mau pikiran Negatif lah Positif aja Yang penting Tujuan saya Bawa kapal ini Sampai ke Banjarmasin Dengan selamat Nah Saya baru ngeh lagi Saya ngeliat Ke arah kiri saya Kapten pingsan lagi Dan semua kru kapal Pingsan lagi semua Aduh Saya bilang Ah ini kejadian lagi Pak kalan nih Saya pikir-pikir lagi Ah udah dah Pokoknya saya udah Pasrah lah Mau selamat Ya Alhamdulillah Enggak juga yaudah Pasrah diri Pihak keluarga juga udah Terima Saya jalan Nah kira-kira Satu Satu jam Sampai satu setengah jam Kemudian Saya ketemu tuh Sama kapal layar Yang dari jaman dulu tuh mas Nah itu Masih berbentuk Kapal kayu Sama ada Tiang-tiang layarnya itu Waduh kapal cakep banget Nah begitu ini Saya banting setir kanan Lah ini kok Ikut kanan Saya ke kiri Lah ini ngikut ke kiri Saya lurusin lagi Ini ngikut lurus Waduh Saya bilang Aduh ini bakal nabrak nih Aduh gimana ya Antara dia Apa kita yang Tenggelem dah Saya bilang Kalau dia kayu Kita besi Paling ya kita Nolongin mereka lah Kalau memang Terjadinya tabrakan Itu Pas ini bener-bener Udah deket Anehnya kita Beneran kayak nabrak gitu Tapi gak bunyi Suara Kayak kayu ketabrak gitu Krak Enggak Gak ada suara Kayak saya masuk ke dalam badannya Badan kapalnya Nah saya keluar dari ruang kemudi Saya lihat Langit-langitnya Apa semua Ornamen-ornamennya Terus ada Orang-orang lagi pada Minum kopi Minum teh Ada yang lagi minum Whisky apa Dansa-dansa Makan-makan Ini kok Kayak Ini orang-orang bule Bajunya juga yang Masih gaun yang gede-gede Yang pinggangnya pada kecil Ini kapal pesiar Tahun berapa Nah setelah Saya lewat Nah tiba-tiba tuh kapal Pesiarnya Balik arah Jalan barengan sama saya Nah dari arah Ruang kemudinya mereka tuh Ngasih Kayak kode morse Pakai senter Nah saya juga ngeliat kan Ya saya bales lagi Saling komunikasi Akhirnya Saya tanya Bisa ga Kamu pake bahasa Indonesia Saya orang Indonesia Saya ga ngerti bahasa Inggris Kurang begitu paham Saya bilang Wah Bisa Akhirnya kita komunikasi Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Saya tanya-tanya Ini kapal Dari mana Oh kita dari Eropa Mau jalan-jalan Liat Keindahan alam Indonesia Oh iya-iya oke Nah Sehabis itu kita Jalan Nah saya Tiba-tiba ketemu lagi Sama kabut mas Temu kabut Saya ngeliat kapal ini kok Kapal layarnya ga ngikut terus Tapi di belok lagi Putar arah lagi Ya saya terus Nah setelah saya terus Itu langit Berubah lagi mas Gelap Badai lagi Nah itu saya bawa Sampai ke Banjarmasin Dalam kondisi badai Dimana juga Posisinya juga Sama lagi Kayak saya berangkat Di uber-uber Sama angin Puyuh itu Mas angin puting beliung itu Nah sampai di Banjarmasin Kita Lego jangkar Baru Semua crew pada sadar Setelah semua crew pada sadar Saya tanya lagi Nek Kalian Tidur lagi apa Bagaimana sih Nggak Nggak tidur kok Cuman Gimana ya rasa-rasa Lelah doang Nah Abis itu tiba-tiba dateng Angkatan laut Pol airut KPLP Orang kantor Dateng lagi Dia gak kontak mas Tapi langsung dateng ke kapal Nih kalian lagi Kenapa Dan Kalian hilang lagi Dinyatakan hilang Seminggu Seminggu Dan Kagak Orang Nih kita berangkat dari sini Saya kasih lihat Di peta nih Dari sini kita langsung terobos Dua kali kalian hilang Dan dua kali kalian selamat Aduh kagak tau Dan kalau itu Nah sekarang kejadiannya apa Saya ketemu kapal layar Zaman dulu Begini-begini Oh yaudah Akhirnya ada dari Pihak KPLP Dan Angkatan laut Yang memang tau Bisa Islanya orang bisa lah Oh iya memang Sudah Saya udah tau kok Kalian lagi diajak jalan-jalan Ke Alam sana Waduh Untungnya bisa keluar Kalo kagak Nggak Ketemu keluar gak Saya bilang Yaudah pokoknya kalian tenang Setelah Masa kontrak saya habis itu Orang kantor tuh Dateng ke rumah Sebelum saya ngeplay ke perusahaan lain Nah itu Mereka bawa saya ke Psikiater Dia bilang Ini kamu Kita mau coba tes Kejiwaannya kamu Saya bilang Saya gak apa-apa kok Saya Masih waras kok Nggak gila saya Nggak pokoknya Ikut dulu Nah akhirnya saya Coba ke psikiater Dan saya Ngomong sama Dokter-psikiaternya Dokternya juga Antara Percaya dan gak percaya Sedangkan orang kantor juga Di satu sisi ada yang percaya Ada yang enggak juga Karena Istilahnya Ya kalau yang percaya Memang ada bilang Di sana memang ada banyak kejadian Nah yang di satu sisi lagi Oh gak bisa Secara ilmu pengetahuan itu gak bisa Masa sih mereka bisa lewat Begitu Harusnya kalau hilang ya hilang Gak boleh nongol lagi dong Ya namanya kuasa Tuhan Siapa yang tahu kan ya Nah Setelah itu saya diperiksa ke dokter Dokter pun gak percaya Ya namanya dokter kan cuman nyatet aja Sampai saya dikasih Obat untuk Biar tenang Buat tidur Akhirnya saya bilang Ini obat apaan Gue gak gila Nah udah Saya Tetep aja Namanya orang kantor yang nyuruh kan Dibeliin sama kantor Udah saya pegang Sampai rumah saya gak minum Orang saya gak Ngerasa gila Karena itu pengalaman Pribadi yang saya alamin Ini bukan Bohong atau Rekayasa Nah sampe Saya ceritain ke pihak keluarga Udah jangan diminum Biarin aja Yang bayarkan orang kantor ini Bukan kita yang bayar Atau memang pengalaman kamu Ya udah Biar jadi bahan cerita kamu Pengalaman kamu sendiri Bisa kamu ceritain ke anak cucu kamu Kalau nanti ada salah satu anak kamu yang jadi pelaut Setelah saya juga Sempet Telepon atau konfirmasi Tanya-tanya ke Saudara saya yang Bertepat tinggal di Makassar Nah Saya tanya Memang ada apa sih Dengan selat Masa Lembo ini Perairan Masa Lembo ini Ada apa sebenarnya Nah akhirnya Saudara saya ini menceritakan Kalau memang disitu Dibilangnya segitiga bermudanya Indonesia Dan banyak hal-hal gaib yang terjadi disana Nah itu Sebenarnya dia bilang Ada Kerajaan Bangsa gaib disana Saya bilang Ah masa sih Kalau secara Logika dan halar manusia Itu gak ada Yang saya tahu itu medan magnet yang Sangat tinggi Saya bilang begitu Ya kamu Sekarang kamu ngalamin kan Masuk ke dunia mereka Iya juga sih bener Nah ini ada satu Pengalaman saya lagi Setelah saya berhenti dari kapal tanker ini Saya coba ngeplay ke satu perusahaan kapal pesiar Nah itu ada pengalaman Ya mungkin di Kita bisa kategorikan Walaupun serem Tapi ada Sedikit komedi-komedinya Nah kapal kita itu lagi sandar di Honolulu Nah kebetulan saya pas jaga 12.04 Nah sekitar jam 1 Saya lagi muter keliling Untuk memantau tali Terus kapal rapat udah Bener apa belum Ada yang longgar ga talinya Itu saya jalan belakang Di tepatnya itu di Bidek Itu ada gudang Yang namanya gudang Untuk store ya Untuk Yang punya toko di kapal pesiar Nah setelah saya cek pintunya itu Kok ga dikunci Sedangkan biasanya itu Orang store pasti Abis naruh barang Atau ngecek barang inventory-nya mereka Itu langsung kunci lagi Ini saya Buka pintunya kok kebuka Karena saya nyari tombol lampu Ga ketemu Karena saya lagi tugas Bawa senter kan saya Liat Kok ada orang Dalam Wah karena ini kapal pesiar Saya ga berani bertindak sendiri Nah kita lapor ke Pihak security Security kapal Nah itu kebetulan Orang Filipin Nah saya bilang Nah ini ada orang di gudang Takutnya dia mau mencuri Coba dah cek dah kamu Nah Dia dateng Nah pertama itu Security juga takut Karena dia ga bisa nyari Tempat lampunya itu bang Nah setelah Dia bilang Ayo masuk berdua Gak gak Situ aja sendiri Saya bilang Situ sendiri ya pokoknya masuk Gak sama kamu Gak udah Akhirnya dia masuk Nah pintunya saya tutup aja Saya kerjain dia Nah kira-kira 5 menit Dia teriak-teriak tuh bang Woy Help help Open the door Open the door Nah saya buka buru-buru Mukanya pucat bang Bihin pingsan Dia bilang Kenapa Nah akhirnya saya beraniin diri Nah itu orang masih Duduk Apa berdiri Diam bang Kalau orang kan pasti Ada gerakan ya Nah akhirnya saya samperin Saya beraniin diri tuh Pake center Saya colek Ininya Pundaknya Nah itu palanya muter bang Karena posisi badan kayak begini Tapi palanya muter ke belakang Ngadap ke saya Itu ga ada mata Cuman ada mulut doang Kabur saya bang Nah mereka bilang Wah Lu ngasih ngeliatin kesetan Lu sama gue Nah gak apa-apa Udah Yang ngeliatin bukan gue sendiri Cuman ambdua sama lu nih jadinya Biar ada bukti kan Iya iya Kapalnya serem Gue agak mau lagi lah Kalau malem Nah itu aja sih bang Kalau yang Pengalaman yang paling Menarik di kapal pesiar Saya cuman Ngalamin yang itu aja bang Oke ini kejadiannya Dialamin oleh security philipin nih Iya siap Bayangin tuh Ngomongnya pasti lucu tuh Wah pake bahasa Tagalog kan saya Kaga ngerti ya Yang saya cuman ngerti Ya sakabina sendal ilang Ya saya bilang Kalau sendal ilang Ya lu beli lagi Saya bilang Om itu kan kejadiannya terjadi Di Hana dulu ya Hawa ya om ya Siap Kemungkinan besar untuk Sosok penampakan Yang om liat ini Bukan Sosok penampakan dari Kita ya om ya Ya kalau Saya pikir mah Itu bukan Hantu Indonesia Itu pastinya Hantu bule Hantu mancanegara Nah betul Hantu juga ada macem-macem ya Jangan kita ketemu hantu Menangsung bacain Ini Mau alkitab ke Mau ini Kita tanya dulu dah Eh lu agamanya apa Gitu Jadi biar mempan Gitu Tapi sampai saat ini Om masih kontek-kontekan Gak nih sama si Sukuri TV Live ini Om Nah kalau sampai saat ini Ya kadang Saya suka kontek-kontekan Nah sempat juga Dia Kirim berita ke saya Dia bilang Dia lagi Mau dateng ke Indonesia Mau kunjungan Ke kantor Dia bilang Kita gak ada Rony Oke oke Nah setelah ketemu Sama saya Karena saya udah Gak di kapal lagi Dia cuma tereak No good you mas You gila mas You gila You kasih air Setan Ah bisa bahasa Indonesia Biasanya lu Sekabina sendal hilang Lu beli lagi kan Oke Siap siap Oke Om Pino Terima kasih banyak Om Pino Sekali lagi Sudah mau Menceritakan Kejadian-kejadian Yang Menyeramkan Om ya Om Pino kan udah lama nih Siap Gak berlayar lagi nih ya Gak melaut lagi nih Kangen dan pengen gak sih Melaut lagi om Ya kalau dibilang kangen Setiap saat Saya kangen banget mas Kalau dibilang pingin Juga saya pingin banget Lagi Kembali Menjalani aktivitas Di atas kapal Ya Untuk Nambah-nambah Ekonomi keluarga kan mas ya Nah Ini juga karena Kendalanya beratnya Di anak yang kecil Nah si kecil ini Yang selalu melarang Udah papa Nggak boleh berlayar Papa di rumah aja Papa kerja lain aja Nah saya juga udah pernah bilang Ke anak saya Nanti Kalau kamu udah Agak besar Papa berlayar lagi ya Nah Anak pun bilang Ya serah papa Kalau papa mau berlayar Silahkan Kalau enggak ya Gak apa-apa Saya juga Temen-temen juga udah pada Sering kontek saya juga Udah Balik lagi Kapal Balik lagi Ayo kita kumpul lagi Kita tau-tau lagi Kita gila-gilaan lagi bareng Oh siap Yang penting saya Ini dulu nih Nenangin anak dulu Kalau Anak udah ngasih lampu hijau Saya urus surat Baru saya balik lagi Oke Om Vino Thank you banget Sekali lagi Om ya Iya sama-sama Dari saya Cuman bisa mendoakan Semoga Om Vino Dan keluarganya Sehat selalu ya Om ya Amin 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 Tetap semangat Di kerjaan yang sekarang Supaya bisa terus Mencari uang yang halal Untuk panggap di rumah Siap-siap Terima kasih banyak Thank you Om Sama-sama Terima kasih banyak Buat kalian yang nonton video ini Dari awal sampai akhir Dan buat kalian yang suka Dengan video-video terusur lainnya Kalian bisa nonton video-video kita Yang lainnya Karena masih banyak video menarik Untuk kalian tonton nih Dan buat kalian juga Yang mau rekomendasi nih Untuk profesi apa aja Yang menarik Yang pengen tim terusur angkat Kalian bisa langsung DM Ke Instagram gue Atau Instagramnya terusur Dan akhir kata Gue John Arya Pamit Terima kasih telah menonton video-video tersebut Sub indo by broth3rmax